Kita ngomongin Pilkada Serentak tahun ini 2018, salah satu yang menarik perhatian adalah pasti Jawa Barat ya. Karena bukan hanya memilih gubernur aja, tapi juga penyelan dilaksanakan di 16 kabupaten kota gitu ya. Ya, Jawa Barat ini merupakan provinsi dengan pemilih terbanyak, gitu salah satunya nih ya. Benar, langsung aja kita akan lihat bagaimana nih proses pencoblosan Pilkada Jabar di Bandung, Jawa Barat. Dimana sudah ada Mayfri Syari di sana yang akan memberikan laporannya. Hai Mayfri. Hai Aris dan juga Syila, benar sekali nih di hari ini Pesta Demokrasi dirayakan oleh seluruh warga Jawa Barat. Karena total ada lebih dari 31 juta masyarakat Jawa Barat ini yang masuk dalam daftar pemilih tetap sesuai dengan data dari KPU Jawa Barat. Dan gak mau kalah, ini para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat juga sudah menggunakan hak pilih mereka. Dimana yang pertama, kita mulai dari sesuai dengan nomor urut ya. Untuk pasangan nomor urut 1, ini keduanya telah memilih di TPS yang berbeda. Untuk calon gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Ridwan Kamil, tadi menggunakan hak pilihnya. Di TPS 21, Cigadung, Kota Bandung, tadi sudah hadir. Kemudian itu juga untuk calon wakilnya, ini UU Ruzanul Ulum, juga tadi sudah memilih menggunakan hak pilihnya sebagai warga Jawa Barat. Ini di TPS 3, Desa Kalimanggis, Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Sementara itu untuk calon gubernur nomor urut 2, ini memang TB Hasanuddin tidak memilih karena memiliki KTP DKI. Namun ini wakilnya, calon wakil gubernur nomor urut 2, Anton Carlian, juga sudah menggunakan hak pilihnya. Di TPS 2, di Kota Tasikmalaya. Sementara itu untuk calon wakil gubernur nomor urut 3, yakni Ahmad Syaihu, tadi juga sudah memilih di TPS 76 yang berlokasi di Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Dan yang merupakan calon gubernur nomor urut 4, atau Deddy Mizwar, ini juga sudah menggunakan hak pilihnya sebagai warga Jawa Barat. Di TPS 61, Kelurahan Pondok Gede, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Nah, para calon pemimpin daerah ini sudah menggunakan hak pilihnya, tapi yang juga gak mau kalah ini Aris dan juga Syila adalah para pasien, keluarga, dan juga para karyawan dari rumah sakit umum pemerintah Hasan Sadikin, Kota Bandung, tempat saya berada saat ini. Ini yang di belakang saya, ini adalah salah satu dari dua TPS yang memang disediakan oleh pihak manajemen rumah sakit bekerja sama dengan Kelurahan Pasteur, untuk mengakomodir para pasien dan juga karyawan, serta para petugas kesehatan yang bekerja pada hari ini. Untuk para karyawan dan juga keluarga, ini disediakan satu TPS, ya ini TPS 31 yang berlokasi di lantai 1 Gedung Anggrek, di rumah sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung ini, di mana yang ingin memilih ini dapat memberikan formulir A5 untuk bisa memberikan hak suaranya. Sementara itu, untuk para pasien yang dirawat di rumah sakit ini, ini juga disediakan satu TPS mobile, ya ini TPS 24, di mana ini sistemnya didatangi gitu ya, jadi para petugas PPS ini mendatangi langsung bangsa-bangsa rumah sakit yang ada, dan memberikan kesempatan bagi para pasien yang dirawat ini untuk memberikan hak pilihnya nih. Tapi, khusus bagi para pasien ini, bisa ada kebijakan khusus di mana para pasien bisa menunjukkan KTP elektronik mereka untuk nantinya petugas PPS ini akan membantu pengurusan surat A5 untuk baru bisa nanti memilih. Jadi, buat yang memiliki hak pilih, ini ditunggu di TPS-TPS di mana Anda terdaftar, sudah dibuka sejak pukul 7 pagi tadi dan akan tutup pada pukul 1 siang nanti. Arishila? Ya, Mevri Sari dari Bandung, Jawa Barat.